Anak-anak, anak kecil yang belum mengerti apa-apa, ada pun motivasi daripada si tersangka ini adalah karena dia ingin ketemu adik kita ini, namun karena susah menemuinya mungkin atau dia tidak mendapatkan akses untuk menemui Nabil, dia kemudian melakukan pengancaman melalui WhatsApp. Isi ancamannya apa Pak? Pekerjaan tetap, pelakunya laki-laki, FR. Ancaman pembunuhan memang bukanlah hal yang main-main, pasalnya hal ini menyangkut nyawa seseorang, maka langkah Debbie yang memilih untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian merupakan tindakan yang tepat. Terlebih pelaku yang mengaku sebagai fans berat NM, mengirim ancaman bukan hanya sekali melainkan selama seminggu setiap jamnya. Kombes Muhammad Fadil Imran pun mengatakan, bila pelaku mengaku kesal, lantaran tak kunjung bisa bertemu dengan idolanya tersebut, sehingga memilih jalur nekat agar bisa bertemu dengan NM. Motifnya karena kesal, karena kesal tidak bisa bertemu dengan artis cilik ini. Dia pengen ketemu karena nge-fans sama... Jakarta Timur, hampir setiap hari. Makanya kita anggap serius, selama seminggu berturut-turut. Kini pihak kepolisian tengah mendalami motif lain dari pelaku, yang termasuk melakukan teror terhadap NM dan ibundanya, mengingat ancaman yang dilayangkan tak main-main dan ditunjukkan kepada anak kecil. Akibat tindakan dan perbuatannya ini, pelaku pun terancam mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Sedang kita dalami ya, sedang kita dalami, sedang kita dalami. Pasal yang dikenakan adalah pasal 29 Undang-Undang ITE diancam dengan pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sekiranya itu ya teman-teman, jadi yang kita tangani adalah kasus pengancaman. Kita dalami. Rasa was-was tentu saja masih dirasakan oleh Debi, bagaimana tidak? Bila putra tercintanya diancam akan dihilangkan nyawanya oleh pria yang mengaku penggemar berat NM. Maka tak heran setelah mendapat ancaman selama seminggu berturut-turut, Debi memilih untuk didampingi pengawal di setiap kegiatan yang dilakukannya bersama anak tercinta. Terlebih usai mendapatkan ancaman, NM tak kunjung berhenti menangis lantaran merasa trauma dengan ancaman tersebut. Rasa lega dan aman tentu saja dirasakan Debi. Kasus yang menimpa dirinya dan anaknya ini pun dijadikan pelajaran berharga bagi Debi sebagai seorang ibu untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap tindakan kejahatan yang menjurus kepada anak-anak kecil. Ya senang juga sih, itu kan udah agak aman, jadi kita gak was-was lagi gitu. Terus saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama pihak yang berwajib, yaitu Bapak-Bapak Polisi, Polda Metro Jaya, dan juga saya mengucapkan terima kasih sama pengacara saya, kedua-duanya, dan juga ini pelajaran buat kita semua ya, untuk lebih hati-hati lagi gitu loh. Kan sekarang banyak banget kasus-kasus, entah di luar, entah di mana, di jalan, atau di mana, banyak sekali. Jadi kita waspada aja. Memang bukanlah hal yang main-main, pasalnya hal ini menyangkut nyawa seseorang, maka langkah Debi yang memilih untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian merupakan tindakan yang tepat. Terlebih pelaku yang mengaku sebagai fans berat NM, mengirim ancaman bukan hanya sekali melainkan selama seminggu setiap jamnya. Kombes Muhammad Fadil Imran pun mengatakan, bila pelaku mengaku kesal, lantaran tak kunjung bisa bertemu dengan idolanya tersebut, sehingga memilih jalur nekat agar bisa bertemu dengan NM. Motifnya karena kesal, karena kesal tidak bisa bertemu dengan artis cilik ini. Dia pengen ketemu karena nge-fans sama... Di Jakarta Timur, hampir setiap hari. Makanya kita anggap serius, selama seminggu berturut-turut. Ya, hampir setiap hari, selama seminggu berturut-turut. Kini pihak kepolisian tengah mendalami motif lain dari pelaku, yang termasuk melakukan teror terhadap NM dan ibundanya, mengingat ancaman yang dilayangkan tak main-main dan ditunjukkan kepada anak kecil. Akibat tindakan dan perbuatannya ini, pelaku pun terancam mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Pasal yang dikenakan adalah Pasal 29 Undang-Undang ITE diancam dengan pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Sekiranya itu ya, teman-teman. Jadi yang kita tangani adalah kasus pengancaman. Kita dalami. Rasa was-was tentu saja masih dirasakan oleh Debbie, bagaimana tidak, bila putra tercintanya diancam akan dihilangkan nyawanya oleh pria yang mengaku penggemar berat NM. Maka tak heran setelah mendapat ancaman selama seminggu berturut-turut, Debbie memilih untuk didampingi pengawal di setiap kegiatan yang dilakukannya bersama anak tercinta. Terlebih usai mendapatkan ancaman, NM tak kunjung berhenti menangis lantaran merasa trauma dengan ancaman tersebut. Rasa lega dan aman tentu saja dirasakan Debbie. Kasus yang menimpa dirinya dan anaknya ini pun dijadikan pelajaran berharga bagi Debbie sebagai seorang ibu untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap tindakan kejahatan yang menjurus kepada anak-anak kecil. Ya senang juga sih, itu kan udah agak aman, jadi kita gak was-was lagi gitu. Terus saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama pihak yang berwajib, yaitu bapak-bapak polisi, Polda Metro Jaya, dan juga saya mengucapkan terima kasih sama pengacara saya, kedua-duanya, dan juga ini pelajaran buat kita semua yang untuk lebih hati-hati lagi gitu loh. Kan sekarang banyak banget kasus-kasus setah di mom, setah di mana, di jalan, ke di mana, banyak sekali. Jadi kita waspada aja. Semoga fans ataupun juga haters bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media, termasuk berkomentar dalam sosial media kepada selebriti yang memang dia suka atau gak suka. Karena memang dibalik itu semua ada undang-undang ITE yang siap menjerat siapa saja kalau memang melakukan pelanggaran. Tapi pemirsa kalau kita lihat bersama-sama dari artis celik inisial NM ini memang sengaja di-blur karena masih di bawah umur, yang pasti artisnya bukan seorang ibu dengan hijab berwarna orange ya, walaupun memang terlihat cantik dan seperti selebriti. Kita doakan kasusnya semoga bisa menemukan tentu saja jalan tengah dan juga tentunya tidak ada lagi ancaman untuk selebriti tengah air. Dan berikutnya, kali ini kita akan melihat berita yang bahagia. Sudah cukup berita mengejutkannya. Kali ini berita bahagia datang dari pasangan yang menikah di bulan Juni 2013. Ada Ricky Harun dan juga Herviza. Ada apa dari mereka? Apakah mereka siap menambah ngomongan? Sesaat lagi jangan kemana-mana. Tentunya hanya di Henter Pagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!